Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura telah menyendang nama kantor baru dari DPRD menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Kota atau DPRK diresmikan dan disahkan oleh PJ Wali Kota Jayapura, Christian Soilait disaksikan oleh seluruh pemerintahan, pemerintah provinsi Papua dan Kota Jayapura dengan melakukan penandatanganan berita acara pengisahan pergantian nama gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kota Jayapura kemudian dilanjutkan penandatanganan prasasti oleh PJ Wali Kota Jayapura Wakil Ketua 1 DPRD Kota Jayapura, Wakil Ketua 2 DPRD Kota Jayapura dan dilanjutkan penekatan tombol sirene pembukaan tirai penulisan nama baru kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Jayapura Dalam sambutannya, PJ Wali Kota mengatakan bahwa tujuan dari pergantian nama DPRD menjadi DPRK adalah keputusan bersama antara instansi dan kami telah berbicara dan meminta PJ Gubernur Provinsi Papua untuk segera mengubah nama DPRD kepada seluruh Kabupaten Provinsi Papua untuk hari ini atau dalam waktu dekat untuk mengganti nama DPRD menjadi DPRK Dewan Perwakilan Rakyat Kota atau DPRK Dewan Perwakilan Kabupaten Kegiatan peresmian pergantian nama kantor ini juga bersamaan dengan kegiatan rapat peripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Kota Jayapura dengan agenda upacara peresmian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Jayapura periode tahun 2024-2029 Setelah saya kemarin dipanggil oleh Bapak Gubernur lalu kita mengkordinasikan tentang papan nama ini Saya bilang kepada Bapak Gubernur bagaimana Bapak satu kali saja resmikan untuk seluruh Provinsi Papua tapi rupanya hampir semua Kabupaten Kota sudah siap dalam seleksi DPRD pengangkatan karena itu beliau sampai saya atur supaya dengan DPRD yang lama untuk melakukan perubahan nama karena itu hari ini kita akan melakukan perubahan nama secara resmi walaupun DPRD pengangkatannya kita belum selesai sudah resmi tapi ada beberapa hal yang harus kita diskusikan lagi dengan Provinsi dan Pusat Dari Jayapura, Papua, Sangra Morikoroa, Jaya TV mengabarkan